Hujan kartu pertandingan pekan ketiga Liga 1 2023 hingga 2024 lalu melawan Madura United ikut berimbas persiapan Bali United menyongsong pertandingan selanjutnya. Tim tidak bisa memainkan Yabes Roni karena sanksi kartu merah. Selain itu, Bali United juga dijatuhi hukuman denda 50 juta rupiah oleh Komdis PSSI karena mendapatkan 5 kartu kuning dalam satu pertandingan. Pelatih Stefano Cugura mengatakan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Baginya sanksi dan denda tersebut tidak mengganggu pertandingan pekan keempat melawan Arema FC yang akan dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar, Jumat, 21 Juli 2023, malam. Ia justru melontarkan pujian terhadap ketegasan Wasid Ginanjar Rahman Latif yang berani mengeluarkan banyak kartu. Pada laga tersebut Wasid mengeluarkan 12 kartu kuning dan 3 kartu merah. Bali United mendapatkan 7 kartu kuning, yakni Nofri Setiawan, Imade Andika, Privat Mbarga, Adilson Maringa, dan Ilija Spasojevic. Yabes Roni yang mendapatkan kartu merah tidak langsung karena mendapatkan 2 kartu kuning. Sementara Madura United mendapatkan 5 kartu kuning dan 2 kartu merah. Stafno Cugura melihat ketegasan Wasid layak mendapatkan apresiasi. Karena jarang ada Wasid Liga 1 Indonesia yang berani mengambil keputusan tegas, saya pikir saat lawan Madura Wasid mungkin lebih tegas dari pertandingan sebelumnya. Saya lihat Wasid bisa langsung kasih kartu merah. Ini jarang terjadi meskipun pelanggarannya sama di beberapa pertandingan, terangnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.